Shalom, selamat pagi dan pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil pada Yohanes 12 sayat 1 hingga 11. Saudara, tahukah Anda bahwa minggu terakhir dalam kehidupan Tuhan Yesus sebahagian besarnya diceritakan dalam keempat Injil? Dalam pembacaan hari ini, Yohanes mengawali ceritanya tentang kehidupan Yesus dengan pengurapan di Bartenia. Di mana dikatakan bahwa hari sebelumnya Yesus melakukan muzizat terakhir di mana dia membangkitkan Lazarus daripada kematian. Dalam fasal 11 penyatakan hal ini. Pada waktu Yesus melakukan muzizat ini, apa yang menjadi sesuatu yang besar dampaknya adalah kepada orang-orang frisi dan mahkamah agama. Di mana pada dalam tidak disedari, Kayafas mulai merencanakan untuk membunuh Yesus. Dan hal ini berlanjutan pada waktu Yesus pergi ke rumah Simon Sikusta dan mengadakan perjamuan. Pada waktu mereka mengadakan perjamuan yang merupakan pembacaan kita sebentar tadi, tiba-tiba Maria datang dan menuang minyak nasturi. Dikatakan minyak ini merupakan minyak wangi tua ataupun akal tua. Yang merupakan minyak wangi yang sangat mahal dan baunya sangat merba. Pada waktu Maria menuangkan terdekaki Yesus dan bau itu memenuhi ruangan. Dan sesudah itu barulah Maria menyekatkannya ataupun menyapukannya menggunakan rambutnya. Dikatakan bahwa wangi itu memenuhi ruang. Dan bercakap tentang wangi sangat memenuhi ruang adalah wangi bagi saya. Sebab saya suka minyak wangi dan wangi itu adalah sesuatu yang sangat mahal pada waktu itu. Saya rasa juga seperti pada waktu ini. Kembali kita melihat kepada pembacaan. Pada waktu Judas melihat hal ini, dia tidak tenang. Dan dia mulai mencelah dan mengatakan, mengapa minyak wangi itu tidak dijual dan duit itu dapat diberikan kepada orang miskin? Mengapa harus membazir dan menuang itu di kaki Yesus? Jika saya dapat menggunakan bahasa seharian, mungkin inilah kelimat yang Judas gunakan. Kenyataan itu memang benar. Minyak wangi yang dituangkan oleh Maria di kaki Yesus adalah minyak wangi akar wangi yang sangat mahal harganya pada waktu itu. Dari kisah ini kita tahu bahwa Judas adalah orang yang duniawi, sangat duniawi. Fikirannya dipenuhi dengan wang, 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 untung, untung, untung. Dia tidak suka tak untung, dia suka untung, untung, untung. Kepribadian ini berlawanan dengan sifatnya Maria yang sangat mengasihi dan mencintai Yesus. Apa yang dapat kita pelajari pada bahagian ini? Bahwa setiap tindakan perbuatan selalunya diawali dengan motif tertentu. Sebuah motif tertentu boleh ditegurikan dalam motif yang baik dan jahat, motif yang positif dan negatif, motif yang menyokong dan menyalahkan. Dalam pembacaan kita tadi kita dapat melihat dengan jelas bahwa Judas Iscariot memiliki motif tertentu dalam membantah Maria seakan-akan dia sangat bagus. Tetapi di balik motif itu, Yohanes mengungkapkan bahwa dia adalah seorang yang pencuri dan dia seorang yang memiliki motif yang jahat dalam segala apa yang dia lakukan. Dia seorang perasuah dan dia sering mengambil wang tunai yang dipegangnya. Berbeda dengan motif Maria, di mana pada waktu dia menuangkan minyak ini di kaki Yesus, dia melakukannya dan kena kasihnya kepada Yesus. Kena dia melihat bagaimana kasih Yesus kepada orang ramai dan bagaimana kasihnya kepada diri Maria sendiri dan keluarga Maria pada waktu itu. Dan hal ini menjadi motif utama yang mendorong bagaimana untuk Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak Nestori pada waktu itu. Lalu bagaimana dengan kita? Apa kita masih mencintai dunia ataupun kita mengikuti Yesus? Karena kita tahu bahwa Yesus mencintai kita, sehingga kita ingin membalas kasih Yesus itu dengan penuh hati kita. Hidup ini merupakan satu kesempatan. Apakah kita ingin memberi yang terbaik ataupun tidak, semua tergantung kepada kita. Saya berdoa dalam musim prapaskah ini, agar setiap hari hati kita itu diperbaharui untuk terus mengasihi Yesus dengan sepenuh hati kita. Bukan separuh, tapi sepenuhnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati.